Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahayanto akan memasuki usia 58 tahun pada November 2021. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, itu adalah usia pensiun perwira TNI. Salah satu kandidat yang berpotensi menggantikan Hadi Cahayanto adalah Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Berikut profilnya. Fajar Prasetyo lahir di Jakarta pada 9 April 1966. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988 ini mengawali karir sebagai penerbang tempur pesawat A-4 Skyhawk di skuadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin pada tahun 1990-1995. Di tahun yang sama, dia ditugaskan menjadi perwira penerbang, menerbangkan pesawat VIP jenis B-737 dan F-28 di skuadron udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Ia juga pernah menjabat sebagai komandan skuadron udara 17 dan menerbangkan Boeing 737-200. Dalam perjalanan karirnya, Fajar Prasetyo sempat menjadi atase pertahanan udara di Malaysia dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Latihan Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Pada tahun 2016, Fajar Prasetyo ditunjuk menjadi komandan Lanut Halim Perdana Kusuma dan dua tahun kemudian, dia menduduki posisi sebagai Panglima Komando Operasi TNI AU-1. Saat memegang jabatan itu, Fajar dinilai sukses dalam melaksanakan sejumlah tugas operasi seperti operasi lintas Raja Wali, tangkal Raja Wali, kawal Raja Wali, sayap Raja Wali, lintas Udaya, hingga latihan jalak sakti dengan berdikat Zero Accident. Ia juga berhasil membawa Kopsau-1 dalam berbagai misi kemanusiaan dalam membantu pemerintah. Misalnya operasi TMC, menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, penanggulangan bencana gempa bumi di Palu, serta evakuasi korban unjuk rasa di Wamena. Fajar Prasetyo juga ikut menyukseskan program pembinaan potensi Dirgantara. Kala itu dia mengadakan program karya bakti, baik dalam bentuk bedah rumah, renovasi tempat ibadah, operasi mata katarak, maupun pengobatan gratis lainnya. Sejak 20 Mei 2020, Fajar Prasetyo resmi dilantik sebagai Kepala Staff Angkatan Udara menggantikan Marsikal Yuyu Sutisna. Fajar dilantik sebagai kasau saat pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Terkait dengan dampak pandemi, Fajar memerintahkan jajarannya agar memformulasikan The New Normal untuk pelaksanaan berbagai tugas TNI Angkatan Udara. Harapannya, dengan The New Normal tersebut, TNI AU tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik, aman, dan lancar meskipun berada di tengah pandemi, maupun untuk menghadapi munculnya wabah serupa di masa depan. Fajar juga merumuskan program-program prioritas, khususnya terkait strategi pembinaan, kemampuan, dan pembangunan kekuatan TNI AU, yaitu The New Normal. Yang pertama, bidang perencanaan. Mempercepat pemenuhan Minimum Essential Force tahap 3 hingga tahun 2024 dengan fokus pada pencapaian air superiority, melalui kemampuan network-centric warfare dan pemenuhan alutsista dengan teknologi yang tetap relevan hingga 30 tahun ke depan. Yang kedua, bidang organisasi. Menyiapkan penerapan organisasi TNI AU, mengatur prosedur mekanisme hubungan kerja, dan menata organisasi yang selaras dengan kebijakan Proposional Growth dan Right Sizing. Yang ketiga, bidang intelijen. Memwujudkan informasi superiority TNI Angkatan Udara. Yang keempat, prioritas bidang operasi. Meningkatkan kualitas operasi TNI AU, baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Lalu yang kelima, prioritas bidang latihan. Menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi latihan sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan kemampuan personel dan kemampuan satuan secara cepat dan tepat sasaran. Yang keenam, bidang sumber daya manusia. Menyoroti bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan, namun pada akhirnya unsur manusialah yang menentukan keberhasilan tugas. Lalu yang ketujuh, bidang pemeliharaan. Menjamin terpeliharanya Operational Readiness TNI AU. Yang kedelapan, bidang lambangja. Menjadikan safety culture sebagai landasan utama yang sangat esensial. Dengan menempatkan safety sebagai faktor utama dalam setiap pengambilan keputusan, misi operasi, dan latihan. Sejak dilantik sebagai kasau, Fajar telah melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020, senilai total 12,1 miliar rupiah. Berdasarkan data laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Fajar tercatat memiliki dua mobil serta sembilan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, Tagar TV